Di pertemuan kedua ini kita akan fokus ke bagian front end ya Oke untuk projectnya saya ambil dari CI Portal 2 Oke ini saya copy saja Untuk teman-teman boleh melanjutkan ke project kelompok sebelumnya ya Oke kemudian ini kita ganti Nama projectnya menjadi CI Portal 3 Teman-teman menamakannya yaitu nama project atau studi kasus masing-masing Oke kemudian lanjut lagi di bagian aset Perlu kita tambahkan folder untuk front endnya ya Oke oh iya untuk templatenya Saya gunakan newspaper Oke kemudian kita ekstrak Kemudian komponen pendukung templatenya ini kita keluarkan Ya seperti ini saya copy saja ya Saya letakkan pastikan di aset kemudian front end Nah ini saya tidak delete ya nanti untuk demo Kemudian indeks ini kita ambil Kita taruh di aplikasi view ya front end Ya seperti ini Kemudian kita coba Taruh di atom ya Nah ini Kemudian kita setting terlebih dahulu Jangan sampai lupa yaitu di bagian config Ya ini Nama projectnya kita ganti Ya Kemudian kita coba jalankannya Nah begitu kita jalankan masih Ready rack ke admin ya Bukan ke front end Oke Ya kemudian kita lanjut ke kontrolnya Nah untuk kontrol Kita ambil salah satu dari kontrol admin Yang ada aja Misalnya saya ambil di bagian admin ya Ini Saya duplikat Kita ganti menjadi Beranda user ya Ini Kita ganti nama Kelasnya Ya seperti ini Kemudian untuk Redirect nya Berarti kita ke Beranda user Ya untuk Penyebutannya Kita gunakan huruf kecil semuanya Boleh ya Ini Belum kita gunakan Jadi kita Hanya mendemokan dulu Ini berarti saya hapus aja Ya Seperti ini Kemudian ini juga sama Oke Kita siapkan data kosong aja ya Ini Saya buang Kemudian ini berarti Load nya yaitu ke Front end Ya kita biarkan read saja Yang ini berarti tidak Kita gunakan dulu Oke Untuk template nya Berada di Front end Kemudian template Ya Oke kita cek satu-satu Berarti di Folder View Yaitu di front end Nah ini Tadi Masih Pada saat saya Paste masih Menggunakan Masih namanya Index HTML Ya Ini kita Rubah Menjadi Template Ya Extension nya .php Ya Jadi kita samakan Sesuai dengan Instruksi dari Kontrol nya Ya Atau Biar memudahkan Kita samakan Seperti Front end Template Template Sama ya Oke Selanjutnya View nya Ya Ini View nya Yaitu ada di Folder Beranda View Beranda Ini saya copy saja Klik kanan New folder Ya Oke Kemudian View nya File nya Yaitu Read Oke Read.php Extended nya Ya Seperti ini dulu Kosong ya Oke Kita Lanjut Ke setting Lagi Ya Agar Redirect nya Itu Ke Beranda Ya Beranda user Nah Seperti ini Ya Oke Kita coba Ulang ya OOP Kemudian CI3 Oh ini Namanya ya Tidak sama Front end Ya Seperti ini Kita coba Lagi Refresh Ya Nah ini Ya Nah ini Komponen nya Belum kita Arahkan Itu Di base URL nya Belum kita Tambahkan Oke Berarti Kita fokus ke Template Sekarang Template.php Di bagian Front end Oke Kemudian Untuk membantu Saya Buka juga Template Di bagian Back end Ya Oke Ini kita Copy Saja Seperti ini Kita Copy Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Refresh Saja Yang Ahref Ini Ya Menjadi Ahref Base URL Dengan Alokasi Asset Ini Front end Oke Kita coba Ya Refresh All Saja Langsung Iya Oke Seperti ini Kemudian Kita cek Di bawah Ini Pakai SCR Ya SCR Oke Kita Refresh Oke Kita coba Ya Oke Kita Refresh Iya Oke Jalan Ya Oke Kemudian Kita Hilangkan File File yang Tidak Perlu Misalnya Ini Ada Dua Kita Ambil Satu Saja Yang Ini Saya Ambil Maaf Ini Yang Saya Buang Oke Kita Coba Cari Nah Ini Tidak 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 Terima kasih.